Oke sahabatku semua, di video kali ini saya akan membahas beberapa pertanyaan yang sedikit cukup menggelitik saya. Yang pertama ini, katanya buat pasta seperti ini dibasahi di ulek-ulek ribet. Dia sendiri menyarankan di blender, sama-sama ribet. Kata dia, daripada di ulek-ulek lebih baik beli pur tepung. Oke, ada juga yang menyarankan pakai pengli. Ada juga yang menyarankan PF100. Ada juga yang menyarankan pur lembut bang. Kenapa nggak pakai pur lembut aja langsung? Oke sahabatku semua gini, kalau kalian pakai pur lembut, membuat pasta seperti ini nggak akan bisa bulat seperti ini. Nggak akan bisa alot, nggak akan bisa pulen. Kalau pur tepung itu harus ada tambahan lain. Di konten tutorial terdahulu, kalau nggak salah 2020 pertama saya mengeluarkan konten pasta seperti ini, itu pakai pur tepung. Dan ada campurannya kuning telur. Nah, kenapa saya pakai kuning telur? Karena saya tahu pur tepung itu akan pudar di dalam air. Nah, biar nggak pudar gimana? Saya campurkan dengan kuning telur. Ribet juga kan? Lebih baik udah yang pakai jadi gini aja. PF500, PF800, atau PF1000. Atau juga merek lain yang setara dengan pakan MS Primapid. Misalnya saya ini pakai onik ya. Onik itu safir, deheus, min satunya. Yang penting jangan terlalu basah, jangan juga terlalu kering. Ketika dibuatkan pasta seperti ini, bulat. Nggak pudar di air. Ketika dikerubuti sama ikan begini, kebagian semuanya. Yang makan berarti dia masih lapar. Yang udah kenyang berarti dia akan keluar dari ringkaran ini. Dan itu nggak pudar. Coba, kalau kalian pakai pur tepung. Nggak akan bisa bulat seperti ini, pasti pudar. Oke, kalau misalnya pur tepungnya ditebar ke kolam langsung, gimana? Itu lebih parah lagi. Karena apa? Nggak semua larpa bisa makan pur tepung yang kita tebarkan. Dan di kolom komentar juga banyak yang menyatakan Larpa saya mati ketika lepas cacing, terus dikasih pakan pabrikan. Entahkah itu pur tepung, entahkah penglinga agak kasar. Buktinya banyak kok larpa mereka yang gagal. Nah sekarang saya kasih contoh seperti ini, malah ada yang bilang ribet. Podoh amat. Mereka juga ribet kok di blender-blender. Dan menyarankan juga yang pur tepung. Silahkan aja pur tepung kalau bisa bulat seperti ini. Silahkan coba. Buatkan kontennya, suguhkan ke saya. Kalau bisa akan saya kasih hadiah. Itu pasti. Pur tepung itu kalau ingin pulen seperti ini, harus dikasih kuning telur. Kalau nggak, nggak bakalan bisa pulen seperti ini. Pasti akan pudar di dalam air. Kalau ini lama. Jadi tak lama seperti itu. Oke sobat semua, yang menyarankan-menyarankan, oke saya terima. Tapi saran kalian itu, malah saya screenshot, jadikan video seperti ini. Mudah-mudahan orang yang komentar ini juga pada nonton. Dan mau berstatement apa lagi mereka tentang video saya ini. Silahkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.